Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today my student? I hope you are happy and healthy Alhamdulillah hari ini Pertemu lagi dengan Ustada Kita akan belajar Tema 3 Subtema 2 Pembelajaran 1 dan 2 Tentang wujud benda Sebelum kita mulai belajar hari ini Kita membaca basmala dulu ya anak-anak ya Bismillahirrohmanirrohim Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Ayo kita mulai perhatikan dengan baik Anak-anak setiap benda pasti memiliki wujud Nah wujud benda itu dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah benda padat Yang kedua benda cair Dan yang ketiga benda gas Anak-anak benda padat adalah benda yang berbentuk padat Nah benda-benda ini tentunya sering kalian temui ya di sekitar lingkungan rumah kalian maupun di lingkungan sekolah Contoh benda padat adalah bisa kalian lihat pada gambar berikut ini ya Ada payung, komputer, televisi, kamera, jam dinding, buku tulis, bola, tablet, dan juga mobil Sedangkan benda cair adalah benda yang berbentuk cair Contohnya terdapat pada juz, jeruk, air mineral, minyak goreng, air, dan juga masih banyak ya contoh yang lain yang ada di sekitar kita Berikutnya adalah benda gas Benda gas ada di mana-mana Contohnya udara yang kita hirup Setiap hari kita menghirup udara Udara termasuk benda gas Ayo dapatkah kalian melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat kita lihat ya Namun udara hanya dapat kita rasakan Namun anak-anak ada benda gas yang dapat dilihat loh Contohnya adalah awan dan asap Gambar-gambar berikut ini adalah contoh dari benda gas ya anak-anak ya Berkaitan dengan benda gas Kita sering bisa merasakan adanya angin ya Yang ada di sekitar kita Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak Udara berwujud gas Gas tidak terlihat Namun dapat dirasakan Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi Berikut ini adalah contoh dari angin yang bertiup kencang Adalah angin topan dan angin puting beliung Dan lain-lain Coba lihat gambarnya ya anak-anak ya Ini adalah gambar angin topan dan angin puting beliung Baiklah anak-anak Sekarang kita akan berolahraga Sekarang kita akan berolahraga Olahraga kali ini dengan menirukan gerakan angin sepoi-sepoi Gerakan angin sepoi-sepoi ini kalian harus bergerak lemah ke kiri dan ke kanan Jika angin kencang bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan Jika angin puting beliung bergeraklah berputar Nah ini contoh gambarnya ya anak-anak ya Bisa kalian lihat dan kalian tirukan Berikutnya kita akan belajar gerakan tari dengan keseimbangan tangan dan kaki Dalam tarian selain gerak tangan ada juga gerakan laka kaki Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi Nah anak-anak yuk kita berlatih gerakan kaki dengan gerakan lembut Seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi Dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang Nah coba amati gambarnya dan bisa ditirukan di rumah ya Setelah kita belajar tari Kita akan belajar tentang ciri-ciri benda ya anak-anak ya Nah anak-anak ciri-ciri benda adalah memiliki masa dan ruang atau volume Masa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda Sedangkan volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda Coba amati gambar berikut ini Pada gambar yang pertama yang di atas Contoh masa suatu benda Terdapat pada balok Y dan balok H Dimana kalau ditimbang Maka balok Y mempunyai masa yang lebih besar daripada balok H Selain masa, benda juga mempunyai volume Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut dengan volume Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang lebih kecil Sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar Pada gambar akwarium berikut ini dapat disimpulkan bahwa volume akwarium A lebih besar daripada volume akwarium B Nah anak-anak, ayo kita berlatih olahraga lagi yuk Kali ini kita akan berlatih memantul dan menangkap bola Latihan yang pertama Coba perhatikan gambarnya Yaitu memantulkan bola kepada teman Latihan yang kedua Memantulkan bola ke lantai Dan latihan yang ketiga Memantulkan bola sambil berjalan Nah, coba langsung ambil bolanya dan dipraktekan ya Coba amati gambar berikut ini Edo dan teman-teman sedang berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan Edo dan teman-temannya segera menghentikan permainan Kemudian Edo dan Beni menolong Udin dengan memapahnya ke UKS Nah, anak-anak tahu tidak apa itu UKS? UKS singkatan dari unit kesehatan sekolah Setelah diperiksa, ternyata ibu guru menduka kaki Udin terkilir Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa oleh dokter Nah, perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji Siapa yang di sini yang suka menolong teman-temannya? Nah, berarti kalau kalian suka menolong teman Kalian telah melakukan perbuatan yang terpuji Baiklah, anak-anakku Alhamdulillah, pembelajaran tematik kali ini Ustazah cukupkan sampai di sini ya, anak-anak ya Semoga anak-anakku sudah memahami apa yang Ustazah sampaikan Pesan Ustazah untuk anak-anakku di rumah Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of Holy Quran Don't forget to study hard And be careful, anak-anak Terima kasih Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye